Dari sejumlah warung remang yang didatangi pasukan Satpol PP Kota Jambi di kawasan Simpang Rimbo dan Terminal Alambarajo, ternyata lokasi ini tidak hanya menjadi fasilitas mabuk-mabukan, namun juga terindikasi kuat pusat aktivitas perjudian. Hal ini diketahui saat petugas Satpol PP menemukan sedikitnya ada 10 mesin judi jackpot di dua warung remang yang digeledah petugas. Atas semua ini Satpol PP langsung melakukan penyitaan 10 mesin judi jackpot tersebut. Rezi yang dilakukan Jumat pagi ini dinilai masih belum maksimal karena kebanyakan warung remang masih tutup dan terkunci. Petugas juga tidak dapat membobol paksa warung yang diduga juga menyimpan minuman beralkohol dan mesin judi jackpot tersebut. Dari keterangan Camat Alambarajo, Amran, laporan masyarakat warung remang ini baru beroperasi mulai dari sore hari sampai dini hari. Atas temuan tersebut, Amran mengatakan akan memberikan surat peringatan kepada pemilik warung. Selanjutnya kita akan melakukan penutipan pada sore hari ini. Nah kita telah melihat sama-sama melihat tadi bahwa masih banyak warung yang ditutup itu dibukanya sore hari. Di sebelum ini sudah ada peringatan belum Pak terkait maraknya warung tua di kosong sini Pak? Untuk peringatan sudah kita lakukan. Nanti kita lanjutkan surat sungai dua, kemudian lagi kita akan terus beroperasi dengan Bupiti sebagai penergaan bidang untuk nanti perasan akan berhubungan.